Intro Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih Jumpa lagi dalam renungan malam Alkitab pada saat ini Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam mendoa Bapak di surga, kami ucap syukur untuk waktu Yang Tuhan berikan bagi kami, boleh bersekutu Dalam firman Tuhan pada saat ini Berkati kami semua ya Tuhan Sehingga kami boleh Tuhan kuatkan dan mengerti Maksud dan firman Tuhan Maksud dan kehendak Tuhan Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yuskristus Natsk renungan kita pada malam ini Diambil dari Johannes 6 ayat 63 Dengan judul roh yang memberi hidup Johannes 6 ayat 63 beginilah bunyinya Roh lah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Adalah roh dan hidup Amin Sudara Injil Johannes mencatat ada tujuh Pernyataan pelayanan pribadi Yesus Yang diawali dengan kata Aku adalah Yakni yang pertama adalah Aku adalah roti hidup Sebagaimana Johannes 6 ayat 35 Kemudian aku adalah perang dunia Aku adalah pintu Aku adalah gembala baik Aku adalah kebangkitan dan hidup Aku adalah jalan kebenaran dan hidup Dan yang ketujuh adalah Akulah pokok anggur yang benar Johannes 15 ayat 1 dan 5 Jadi perkataan bahwa Akulah roti hidup ini Adalah pernyataan pertama Dari tujuh pernyataan Yesus tersebut Yang diajarkan di rumah ibadat di Kapernaum Di hadapan banyak orang Yang pengikutnya semakin bertambah-tambah Saat itu Terlebih setelah Yesus melakukan mugisat Dengan memberi makan 5 ribu keluarga Ya Mereka mengikut Yesus Baik karena percaya Bahwa Yesus adalah yang kudus Dari Allah Maupun yang mengharapkan Mugisat-mugisat penyembuhan Mugisat berupa berkat Dan syukur berupa makanan Dan lain-lain Karena itu Dalam Nats ini Yesus mengatakan Bahwa rohlah Yang memberi hidup Daging sama sekali Tidak berguna Perkataan Yesus ini Adalah singkat Dan jelas Tetapi seringkali Kita abaikan Atau Tidak segera Meninggalkan keinginan daging Bahkan Kita mencari Pembenaran Dengan mengutip Roh Memang Penurut Tetapi Daging lemah Matius 26 Ayat 41 Karena itu Bapak Ibu Sudara-sudari Sebagai warga gereja Terlebih Sebagai pelayan Di rumah Tuhan Tidaklah Kita benar-benar Mengimani Firman Tuhan Yesus ini Yakni Supaya Cara hidup kita Ada Dalam Roh Yang Memberi hidup Pertanyaannya adalah Bagaimana Cara hidup Dalam Roh Yang Memberi hidup Jikalau kita Membaca Johan 6 Ayat 63 Ini Dan Nas lainnya Yang terdapat Dalam Alkitab Maka kita Akan menemukan Setidaknya Ada 3 Cara hidup Dalam Roh Yang Memberi hidup Yakni Yang pertama Adalah Mengandalkan Roh Allah Yang ada Dalam diri kita Ayat 63 Aknya Sering kita Menyetujui Bahwa Yang namanya Hidup Hidup di dunia ini Adalah Tidak terlepas Dari kedagingan Karena tubuh kita Terdiri dari Daging juga Yang bila dicubit Akan terasa sakit Sehingga Dikatakan wajar Jikalau kita Dalam berjuang Bekerja Untuk Sehari-hari Itu untuk Mencukupkan Nafkah keluarga Ya kita Menemui Banyak-banyak Peristiwa Yang Di dalam Kedagingan Kedagingan Betul Itu terjadi Tetapi Maksud dari Firman Tuhan Yesus ini Adalah Jikalau Dalam kita Berjuang Berusaha Mencari Nafkah Bekerja Dan sebagainya Jikalau kita Hanya Mengandalkan Kekuatan Diri kita Sendiri Kita tidak Akan mampu Untuk melepaskan Dari jerat Keinginan Daging itu Walaupun kita Bisa Itu hanya Bersifat Sementara Supaya Kita Dimampukan Untuk Berani Sanggup Melepaskan Keinginan Daging itu Ataupun Kedunia Wiyan Itu Kita Perlu Tuhan Saudara-saudara Kita Perlu Roh Allah Yang Ada Dalam Diri kita Untuk Melawan Dan Melepas Itu Karena Itu Pesannya Adalah Anda Karena Tuhan Itu Sudah Cukup Untuk Kita Melawan Keinginan Daging Itu Sebab Roh Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Adalah Lebih Besar Daripada Roh Yang Ada Di Dunia Ini Sebagaimana Tertulis Dalam 1 4 Ayat 4B Itu Adalah Cara Hidup Yang Pertama Cara Hidup Yang Kedua Adalah Mempunyai Relasi Pribadi Dengan Allah Ayat 63B Demikian Juga Saudara-saudara Supaya Kita Bisa Melepaskan Keinginan Daging Yang Sama Sekali Itu Tidak Berguna Yesus Katakan Kita Harus Mengenal Pribadi Allah Yang Hidup Dan Hadir Dalam Diri Kita Diri Saudara-saudara Diri Diri Terima kasih.